Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Kalau untuknya satu kambing Rp100.000, kalau kambingnya laku Rp70.000 berarti Rp70.000 x Rp100.000, Rp70.000 x Rp100.000, Ih dua puluh jutaan mah ada sanaically continued Wahal qmasalam,aduh tan Temisya. Duduk,duduk tante Misya, Raya lagi sibuk yah? Dan namanya juga eksekutif muda, khusus urusan kambing. Eh tante Misya gimane? Duit modalnya udah dibawa belum? Ini udah di siapin. Beres bener dong. Tenang aja. Udah, udah beres Tante Misha. Semalam nih ayah sampe nangis-nangis ngomong sama ayah. Ayah bilang, nyak, nyak jangan kawin lagi, nyak. Karena ayah masih butuh tuntunan nyak. Nyak bilang, emang lu kebok, masih dituntun-tuntun. Begitu, terus ayah bilang lagi, pokoknya kalo nyak kawin, ayah mau bunuh diri. Eh nyak bilang, yaudah bunuh diri aja lu sekarang. Nuh udah ada talinya. Begitu. Terus? Nah lu udah tau belum kalo tante pacaran nama Om Amen? Nah itu dia, dia udah tau Tante Misha. Makanya katanya, wah berarti gua mesti bersaing untuk mendapatkan Om Amen. Makanya sekarang dia lagi ke salon, dandan habis buat menarik perhatiannya Om Amen. Dia pasti tampil beda nih Tante Misha. Yaudah, gini aja Tante Misha tunggu ayah disini ya. Ntar nih bentar lagi nyaknya juga balik. Nih ayah mau ke rumah Bang Amen dulu. Mau ngajak tuh pengangguran atuh buat kerja samen. Biar dia ada kerjaan gitu dikit-dikit. Masalahnya ayah masih kurang nih dalam ngitung-berhitung. Kadang-kadang 5x6 aja susah banget ngitungnya. Lama banget ya. Udah, siang nih. Assalamualaikum Tante Misha. Udah dimodalin juga makanya ngomong lagi. Pagi Tante. Pagi Tante. Mau jemput kasih ya? Iya Tante. Ada tuh lagi dandan. Tentu juga heran. Akhir-akhir ini dandan terus kerjanya. Mau ke puncak? Iya Tante. Eh iya Nak Doni. Katanya Tante denger-dengar setelah Nak Doni jadi bintang film. Banyak sekali cewek-cewek yang mendekati Nak Doni. Bahkan katanya ada yang dipacarin sama Nak Doni. Enggak Tante. Sumpah demi Allah Tante. Saya kalau kerja gak mikirin apa-apa Tante. Beneran Tante. Baguslah kalau begitu. Tante hanya mengingatkan aja. Kalau sampai ternyata ada. Tante tidak mau tau walaupun kalian hampir kawin. Tante putusin. Karena Tante tidak mau punya menantu playboy. Iya Tante. Yuk Mas kita langsung berangkat. Sebentar Kesih. Masa mama kamu bilang Mas Doni punya pacar lagi? Mama nih sembarangan aja. Masa duduk-duduk Mas Doni. Orang Mas Doni cintanya cuma nama Kesih ya Mas Doni ya. Yuk mama meren. Yaudah yuk bangkati. Mari lanteng. Yuk ma. Kok di belakang dua-duanya? Mas yang itu siapa? Oh iya. Mas Doni lupa. Mas Doni biasa bawa sopir. Mas Doni. Mas Doni. Apaan tuh dandanan kayak undel-undel gitu? Berani-beraninya nyantronin gue. Lo gak ngeliat dandanan gue abis dari salon. Rambut gue aja sampe meningkel-meningkel gini. Gue cuman mau ngingetin aja sama lo ya. Lo jangan coba-coba deh sayangan sama gue. Kalo amen sampe ngeliat dandanan gue seperti ini. Dia pasti akan mutusin lo. Dia pasti milih gue. Dia pasti akan kelepak-lepak nyata cinta sama gue. Lo akan nangis-nangis. Kesian deh. Dasar kampungan. Baru dari salon pinggiran murahan gitu aja udah sok. Lo perlu tau ya. Salon gue tuh di Singapur. Eh kesian deh lo. Eh tau gak lo. Singapur itu tempat belanja-belanja sama tempat shopping. Mana ada salon. Dasar udik lo. Gak tau luar negeri. Payah ngomong sama orang udik. Gak level. Duh tuh kata-kata. Ketauan banget sih lo kalah bersaing. Tuh mulut jadi lupa kalo gak di sekolahin ya. Eh tau gak gak sih lo. Itu si amen setiap pagi. Dia nongkrongnya di sini. Selalu datang ke sini nyamperin gue. Dia tuh tergila-gila sama gue. Gak salah tuh. Amen bilang katanya lo yang nisat-nisat nyariin dia. Sampai lo nyamper-nyamperin dia. Dia bilang sampe cicik ngeliat lo. Hah? Amen ngomong begitu? Iya. Eh dia juga ngomongin lo. Dia bilang ibu misik itu untuk kaya. Kalo gak kaya udah bego, bodoh, bawang. Ih. Masa sih dia ngomong begitu? Emang bener gak kaya gue bohong. Kalo dibilang toler dan goblok. Gue juga sakit hati juga. Eh mendingan kita gak usah sayang-sayangan deh. Kita baik-baikan. Dari awal juga gue udah tau tuh laki-laki gak bener. Nah lo ajib tuh pake nyokok ruhai. Lo bilang gue mesti mundur. Iya kan? Iya juga sih. Gumi si silahkan duduk deh. Biasanya nih pagi-pagi sih. Amen udah dateng. Tapi ini udah siang. Iya kalo siang dia biasanya ke tempat gue. Sampai malem lagi kalo disana. Atau mendingan cengmun ke tempat saya aja ya. Iya deh. Saya ke tempat bumisi aja ya. Iya. Kita jembang sama-sama disana ya. Iya. Udah mulai malas sekarang. Tuh liat. Tiduran lagi. Tiduran lagi. Denerannya tuh air lagi. Air lagi. Air lagi ya. Astaga. Astaga. Gua tau lu gila. Tapi jangan begitu caranya dong. Kaget tau gak? Hehehehe. 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 Maafin deh Bang Aimin. Namanya juga baru bisa nyetir. Ayo lupa yang manegas manerem. Hehehehe. Maafin ye. Maafin ye. Maafin ye. Hehehehe. Nih. Ada apa lagi nih? Bang Aimin pasti kagak mau kan? Ngeliat pala ayah botak lagi. Ayah jadi preman pasar lagi. Iya kan? Kagak ada urusan. Mau lu jadi hantu juga gue gak mau tau. Bodoh amat. Hehehehe. Yang penting buat gue. Lu jangan buat perkawinan jadi main-main lah ayah. Sebentar lu minta cerai. Terus. Rujuk lagi. Cerai lagi. Kagak boleh. Dosanya gede. Segede perut lu. Tau. Nah. Itu salah satu yang ayah mau rundingin. Tapi ntar aja. Maksud utama ayah datang kesini. Ayah mau minta tolong sama Bang Aimin. Buat bantuin ayah jadi bandar kambing. Kalo Bang Aimin kagak mau bantuin ayah. Ayah mau jadi hantu. Seperti permintaan Bang Aimin. Hehehehe. Kok sama gue? Amah laki lu aja rundingin tuh soal bandar kambing. Shhh. Kakak bisa. Gak bisa kenapa? Ayah udah cerai. Hah? Cerai lagi? Bukannya lu? Terakhir gua liat lu mesra-mesraan masih ongki. Nah itu dia. Dua langkah Bang Aimin beranjak. Ayah cerai. Ayo lu. Raya lu bener-bener. Gua udah bilang. Kawi itu jangan bikin main-main. Lu tetap bikin main-main juga. Ayo sini. Ikut gue. Masa. Mampir. Ehi. 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 Bagus ya mas silahnya. Ya nanti kalau kita udah kahwin. Ini akan jadi milik kamu. Ya? Makasih ya mas. Tapi kasian ya mama. Mama gak punya film. Ya kalau mama kamu minta sama papa kamu dong. Masa minta sama mas Doni? Bener juga kata mama Kalau mantu nanti udah dapet yang dia mau Pasti pelit sama mertuanya Bukannya pelit Tapi kan mama kamu itu tanggung jawab papa kamu Tapi kamu jangan khawatir Nanti mas Nuni kasih bulanan Buat mama ya semacam uang rokok Nah Casey sekarang kita rundingkan Rencana apa setelah perkalinan kita nanti Oh mas berlian sama emas Yang seserahan dari mas Doni Diambil semuanya sama mama Casey gak kebagian deh Udah gak apa-apa Nanti kamu mas Doni balik Mas Doni Mas Doni kemana aja sih Mas Doni saya nyariin mas Doni kemana-mana Saya hamil mas Doni Ini anak mas Doni Waktu itu kan mas Doni janji Mengawinin saya Mas apa-apaan nih Saya gak tau Casey Sumpah saya gak tau siapa nih orang Mas Doni Yang kecalon saya mba Saya gak sangka mas Doni sebejat ini Mengambil perempuan ini lagi Pokoknya saya gak mau punya jaman suami kayak mas Doni Pokoknya kita putus-putus sampe disini Mama Casey saya matang Casey, Casey Mas Doni, Mas Doni Mas Doni, Mas Doni Apa aku disini Aku udah udah ucap gimana sih Aku tau ngga apa-apa Aku tau ngga apa-apa Aku tau ngga apa-apa Casey 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 Mana tu chébeten Sop, Mas Doni Aw-aw-aw-aw-aw-aw-ess... Sop, Mas Doni Oh ni Terima kasih Ada, ada tu anti Semuanya Sekarang kita terus habis Dan kita terserang Ayyut 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 Ma, Ongki kangen nih pengen ngelus-ngelus perutnya Rohaye, mendingan Mama bikin pansus deh buat nyadarin Rohaye supaya nggak nyerain Ongki. Duh Ongki, pusing Mama kalau kayak begini ngurusin kalian berdua, sebentar rujuk, sebentar jerai, sebentar rujuk, sebentar jerai. Mama nih tau nggak ada urusan yang lebih penting, tau nggak? Ayo turun. Turun sekarang. Ayo. Ongki, ini ayo bawa ke sini sekarang nih. Ya, lo dibilangin. Udah nggak ada cerai-cerai lagi. Nah sekarang gimana lo? Iya, Min. Teh Aci juga liar sama anak dua ini. Sebentar rujuk, sebentar cerai, sebentar rujuk, sebentar cerai. Tolong diurusnya. Danda Aci, Teh, ini banyak urusan. Ah ya, apa lagi Teh. Udah capek-capek ngurusin surat cerai. Eh, tahunya balik lagi, balik lagi. Udah atur aja, Min. Aku sing. Nah, Ongki. Gimana nih sikap lu sebagai suami ini gimana? Ongki sih pada prinsipnya mau aja balik lagi. Tapi itu dia. Rohaya jangan suka ngancem-ngancem. Dikit-dikit cerai. Dikit-dikit cerai. Ya udah. Kalo gitu gini aja. Lo berdua bikin surat pernyataan, ya. Ditulis di situ. Tidak boleh saling minta cerai. Apalagi pake golok segale. Ya? Ongki? Iya. Lo gimana ya? Mana tangannya? Bayangin dulu, bayangin dulu.